Halo teman-teman, ketemu lagi di channel saya. Kali ini saya akan membahas tentang usaha toko sembako yang di dalamnya ada juga layanan agen BRI Link dan agen BNI 46 ya teman-teman. Di sini kita mengajukan mesin edisi ke pihak bank. Saya dulu pernah mengajukan ke pihak bank mandiri, pernah ke pihak bank BCA, pernah ke pihak BRI dan pihak BNI. Ternyata yang kasih kesempatan kepada saya adalah pihak BRI dan BNI. Saya dapat dua mesin edisi teman-teman. Satu dari bank BRI, saya dapat mesin satu, satunya dari bank BNI, saya dapat juga satu. Kalau bank BNI itu biasanya untuk penyaluran beras ya teman-teman, beras atau sembako atau penyaluran PKH teman-teman. Tapi bisa juga dipakai untuk transaksi. Nah saya ini saya pergunakan untuk transaksi teman-teman, saya tidak menggunakan untuk penyaluran sembako karena sudah ada yang di kampung, di perumahan tidak ada yang mendapatkan bantuan sembako dari pemerintah. Jadi saya tidak pergunakan untuk membagi sembako ke ini ya, ke yang berhak teman-teman. Saya hanya menggunakan untuk bertransaksi. Transaksinya apa? Ya pengiriman uang, pengambilan uang, cek saldo, beli listrik pulsa, dan lain-lain. Nah ini keuntungannya. Kalau kita punya mesin, dua apalagi ya teman-teman. Selain kita dapat masukkan keuntungan dari jual sembako, kita juga dapat keuntungan dari mesin edisi. Keuntungannya apa? Yang pertama adalah setiap transaksi kita mengenakan biaya teman-teman ya. Kalau transaksi seumpamanya transfer di bawah 2 juta, kalau BNI dan BRNI saya kenakan 10 ribu teman-teman. Karena kalau di mesin BRI ini, saya kenanya kepotongnya sama pihak BRI itu 3 ribu rupiah. Kalau BNI sama, 3 ribu rupiah juga. Tapi kalau antar bank, kalau misal dari BRI ke bank lain, kita kenanya 15 ribu. Jadi saya tariknya, ongkosnya 20 ribu. Kalau BNI tetap 6 ribu rupiah, saya tariknya 15 ribu teman-teman. Ini saya tutup karena ini titipan nomor rekening orang-orang yang sudah langganan untuk dikirim ke, di transfer ke tujuan teman-teman. Nah nomor rekening tujuan ini saya simpan punya orang-orang. Kalau ada orang transfer ke sini, yang saya catat di sini sudah tinggal nekan mesin teman-teman. Ini sudah berlangsung tujuh tahun teman-teman. Hasilnya sangat-sangat membantu. Karena di tempat saya ini, kalau di BNI, saya ikut BNI cabang perak saya ini, pernah 10 besar transaksi saya, 10 besar ke durasi transaksi se-Jawa Timur. Bukan se-Jawa Timur, se-BNI perak Jawa Timur. Kalau di BRI ini, saya dirujuk oleh BRI Tanggulangin untuk melayani warga sekitar sini yang mau bertransaksi tanpa melalui bank atau melalui mesin ATM. Cukup di tempat saya. Bisa membawa uang, bisa membawa kartu ATM teman-teman. Kalau bawa uang, transfer membawa uang, itu ongkosnya antara Rp5.000 sampai Rp10.000, Rp15.000, Rp20.000 tergantung nominalnya, besarnya nominal. Kalau bawa ATM sendiri, setiap kali gesek, mau transfer, mau ambil uang, itu saya ambilnya mulai dari Rp3.000 sampai Rp5.000 saja. Ini mempermudah teman-teman. Meskipun sepertinya kok ada potongan, ada ongkos. Nah, kalau dibandingkan dengan yang berangkat ke bank, itu ada bayar parkir Rp2.000, ada ngantrinya panjang sampai kadang setengah jam, satu jam, bahkan lebih tetap menjadi pilihan utama ya teman-teman. Kalau ada orang sibuk, tidak sempat ke bank, nah itu ke tempat saya. Semoga ini bisa menjadi pilihan teman-teman ya, kalau ada usaha di toko teman-teman, warung teman-teman, bisa ditambah dengan mesin BRI atau BNI atau BCA atau maniri atau mesin apapun teman-teman. Ini sangat membantu. Taruhlah kalau seandainya sehari ini ada 25 atau 30 kali transaksi, dikalikan saja kita kita semisal ambilnya antara Rp5.000 sampai Rp10.000 atau Rp15.000, Nah, kita tinggal mengalihkan teman-teman. Nah, semoga ini bisa menjadikan referensi ya teman-teman, inspirasi bagi teman-teman untuk mulai melirik usaha mesin BRI link atau apapun yang namanya mesin edisi untuk menambah pemasukan. Jadi, kalau ada toko yang kurang rame atau kurang laris atau kurang lengkap, itu kalau ada mesin, kita bisa menambah pemasukan dari ini. Ini sangat-sangat worth it, teman-teman. Oke, teman-teman. Satu lagi, dipastikan buka tokonya itu sesuai dengan ini ya teman-teman. sesuai dengan yang ada di perjanjian teman-teman ya supaya pembeli tidak selamat menikmati ya. selamat menikmati ya.